Pemerintah Kota Bengkulu akan memulai rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK pada Rabu 2 Oktober ini. Dikatakan Kepala BKPSDM Kota Akrawi untuk jadwal seleksi sudah diumumkan pemerintah pusat. Untuk pegawai tidak tetap atau PTT yang sudah masuk data bahasa BKN. Penaftaran dilakukan dari 30 September sampai 19 Oktober. Sedangkan PTT aktif masih kerja 2 tahun pendaftaran mulai dari 1 Oktober sampai 30 November. Untuk kota P3K untuk Bengkulu yang sama seperti usulan lalu sebanyak 2.394 kota. Tersebar di seluruh OPD di pemerintah kota. Catatannya pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kota Bengkulu yang sebelumnya mengikuti seleksi CPNS. Tidak ada pendaftar rekrutmen P3K yang dibuka tahun ini. Ya mengaturnya seperti itu. Jadi kalau dia sudah, dia P3K terus ikut daftar di CPNS, dia akunnya sudah ada. Akunnya cuma satu, cuma satu akun yang lurus. Sementara itu untuk menimalisir kesalahan BKPSDM kota akan melakukan rapat bersama Kepala OPD masing-masing. Terkait tata cara pendaftaran para peserta P3K juga diminta hati-hati mendaftar. Agar tidak ada kesalahan data dan nantinya akan berujung tidak memenuhi syarat.